Presiden Jokowi Dodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Johannes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia, kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kulil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Gardinal Suhario. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Franciscus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Franciscus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas katolik hingga tokoh antaragama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Franciscus. Sebentar lagi, yang teramat mulia Paus Franciscus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID-19. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohannes Paulus ke-2 pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama empat hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskos ke-Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskos ke-Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.